Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Siang dan Doa Siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak di Kerajaan Sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab Renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tertulis di dalam kitab ulangan 31 ayat 6, judul renungan kita hari ini adalah, Dia hadir, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Masmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Untuk pemimpin biduan, Masmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui, Kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau memeriksa aku, Kalau aku berjalan dan berbaring, Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya, Semuanya telah kau ketahui, Ya Tuhan, Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku, Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, Terlalu tinggi, Tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, Kemana aku dapat lari dari hadapanmu, Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana, Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, Dan membuat kediaman di ujung laut, Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, Dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, Biarlah kegelapan saja melingkupi aku, Dan terang sekelilingku menjadi malam, Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, Dan malam menjadi terang seperti siang, Kegelapan sama seperti terang. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab, Masmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Kita mampu menghadapi rasa takut apapun, Apabila kita tahu Tuhan berada di dekat kita. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Tunangan tanya, David, Berbaring di ICU setelah menjalani prosedur yang rumit Dalam penyembuhan pembengkakan pembuluh darah di otaknya, Mata David tertuju pada tanya yang hampir tidak pernah beranjak dari sisinya selama beberapa hari itu, Dengan takjub David berkata, Setiap kali aku memandang, Kamu pasti berada di sini. Aku sangat senang, Setiap kali memikirkanmu, Aku membuka mata dan kamu selalu ada di sini. Penghargaan pria muda tersebut terhadap wanita yang dicintainya mengingatkan saya pada perasaan kita yang seharusnya terhadap kehadiran Allah dalam hidup kita. Dia selalu hadir. Kehadiran Tuhan memberi kita rasa nyaman dan aman. Dia telah berjanji, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, siapa yang mengenal kita secara menyeluruh, Siapa yang mengasihi kita dengan utuh, Siapa yang memedulikan kita dengan sangat baik. Masmur 139 menunjukkan pemikiran Raja Daud tentang kehadiran Allah yang berharga. Ia menulis, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui, Kalau aku duduk atau berdiri, Segala jalanku kau maklumi, Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Apapun yang terjadi pada kita, Kita memiliki janji ini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, Bukalah mata dan hati Anda, Dia hadir. Saat berjalan di padang rumput menghampar, Atau melewati gunung tandus dan kasar, Betapa keyakinan ini sungguh berharga, Yesus selalu bersama kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ulangan 31 ayat 6 berkata, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nas hari ini memberi kita keyakinan untuk menjalani dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberi janji supaya kita tidak takut atau gementar apabila kita mengalami keadaan yang genting atau situasi-situasi yang menyulitkan semisal resesi ekonomi global atau sering disebut dengan tahun gelap. Kita harus belajar dari pengalaman Musa ketika dia berusaha untuk membawa umat Tuhan keluar dari Mesir dan melalui padang gurun selama 40 tahun. Banyak masalah dan pergumulan yang dihadapinya, tetapi Tuhan telah menyertainya dan umat Tuhan dalam semua situasi negatif itu serta telah menyediakan semua keperluan asas kehidupan mereka. Akhirnya mereka menikmati kemenangan. Kita juga harus taat dan berpegang pada janji-janji Tuhan. Berulang kali kita diingatkan dalam Alkitab bahwa kita tidak bersendirian dan Tuhan dekat dengan kita setiap masa. Bersandarlah kepada Yesus, dan kita akan mengalami damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketakutan hanya akan membuat kita berkecil hati dan patah semangat. Ketakutan menutup mata hati kita terhadap janji-janji Tuhan dan melumpuhkan langkah kita. Ingatlah, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai dan memimpin perjuangan hidup kita dari awal hingga akhir tahun ini. Oleh karenanya, janganlah takut karena Tuhanlah yang akan selalu memimpin kita supaya kita bisa mengalami kemerdekaan sejati dan merdeka dari semua rasa takut dalam hidup kita. Nasrenungan hari ini adalah firman Tuhan yang disampaikan untuk Yosua dan bangsa Israel melalui Musa. Tuhan ingin Yosua dan bangsa Israel tidak menaruh rasa takut kepada masalah, melainkan kepada Tuhan. Satu-satunya cara agar kita tidak takut terhadap masalah adalah dengan menyadari bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan menyertai kita. Yohanes mengonfirmasi hal tersebut dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, bahwa di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan, roh kudus meneguhkan hati kita, mengingatkan kita bahwa Bapak tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Dia senantiasa ada bersama kita, entah di atas gunung yang tinggi, atau di lembah yang sangat dalam. Oh, tidak ada kabar yang lebih baik dari hal tersebut. Dari Nas hari ini kita dapat belajar beberapa hal, yakni, pertama, Tuhanlah yang akan senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi selama tahun ini. Itu berarti, Tuhan ada bersama kita ketika hidup kita sedang mengalami susah, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika hidup sedang sukacita. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang punya banyak berkat, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika kita hanya punya sedikit berkat. Tuhan ada bersama kita ketika kita sehat, Dan Tuhan juga ada bersama kita ketika kita sakit Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang sukses Dan Tuhan juga ada bersama kita ketika kita sedang gagal Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang beriman Dan Tuhan juga ada bersama kita ketika iman kita sedang lemah Kedua, jangan salah Tuhan tidak memaksa kita untuk tidak takut, sangatlah normal untuk manusia merasa takut ketika masalah besar datang Namun, hanya karena kita merasa takut, bukan berarti kita harus dikuasai oleh ketakutan itu Cara terbaik agar kita tidak dikuasai oleh ketakutan adalah dengan terus memandang kepada Tuhan kita yang telah berjanji akan senantiasa menyertai kita Kebenarannya, semua yang terjadi di dalam hidup kita, yang baik dan juga yang buruk, Tuhan biarkan terjadi untuk sebuah tujuan, yaitu untuk mempersiapkan kita menuju janjinya Sama seperti Yosua yang memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, sungai Yordan, orang-orang kanaan, dan tembok Yeriho merupakan rintangan-rintangan yang Tuhan letakkan di hadapan Yosua untuk membentuknya dan mempersiapkannya untuk menerima janji Tuhan Jika kita mengingat kebenaran ini, barulah kita dapat hidup dengan kuat dan teguh tanpa kecut dan tawar hati Ingatlah bahwa semakin besar janji yang Tuhan sediakan, semakin besar musuh yang akan menghadang, tidak ada cerita menakjubkan yang muncul dari pertempuran yang biasa-biasa saja Lebih dari itu, musuh terbesar kita sebenarnya bukanlah raksasa yang ada di hadapan kita, melainkan ketakutan yang ada di dalam pikiran kita Pada bilangan 13, diceritakan bahwa bangsa Israel mengintai tanah perjanjian yang masih dikuasai oleh musuh-musuh mereka Namun, mayoritas dari mata-mata bangsa Israel kembali dengan mengatakan mereka tidak mungkin menang karena musuh-musuh mereka terlalu kuat Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya Dan inilah hasilnya Hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar Juga keturunan enak telah kami lihat di sana Orang Amalek diam di tanah negep Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa Katanya, tidak Kita akan maju dan menduduki negeri itu Sebab kita pasti akan mengalahkannya Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu Karena mereka lebih kuat daripada kita Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka Dengan berkata Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa Dan kami lihat diri kami seperti belalang Dan demikian juga mereka terhadap kami Ketika kita diperhadapkan oleh tantangan di dalam hidup kita Kita memiliki pilihan Untuk mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak mampu Atau mengatakan kepada diri kita bahwa kita mampu Kita memiliki pilihan Untuk menjadi seperti mayoritas dari mata-mata bangsa Israel yang takut Atau menjadi seperti Kaleb yang berani Namun Satu hal yang saya ingin kita semua mengerti Kaleb begitu berani bukan karena dia merasa dirinya kuat Atau karena merasa musuh-musuhnya lemah Melainkan Karena dia sadar akan betapa besarnya Tuhan yang akan berperang untuknya Ketiga Kita tidak berperang sendirian Musuh kita mungkin sangat besar dan kuat Dimana kita tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya sendiri Tetapi janganlah lupa Kamu tidak berperang sendiri Ada Tuhan yang lebih besar dan lebih kuat Yang menyertai kamu kemanapun kamu melangkah Dialah yang akan berperang bersama kita melawan musuh-musuh kita Apapun yang sedang kita hadapi Jangan takut dan jangan gemetar Terus maju dan jangan berhenti berharap Bahwa hari-hari di depan kita adalah hari yang indah dan cerah Jangan berhenti mempercayai bahwa kitalah pemenangnya Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk menghadapi apapun yang akan terjadi pada tahun ini Sebab Tuhan ada bersama kita untuk memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita Allah di pihak kita Roma 8 ayat 31 berkata Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Allah memiliki kerinduan agar semua manusia yang diciptakannya mengalami kemenangan dalam perjalanan hidupnya Itu sebabnya Allah berada di pihak manusia dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita Setiap manusia tentu mengalami pergumulan hidup yang berbeda-beda Bahkan memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan Ada beberapa cara pandang tentang kehidupan ini Yakni Hidup adalah pertandingan Karena itu menangkanlah Menangkan pertandingan Hanya mereka yang menang dalam pertandinganlah yang pantas menerima hadiah Hidup adalah perjalanan Karena itu selesaikanlah Selesaikan perjalanan hidup dari awal sampai akhir Betapapun sukarnya jalan hidup yang dilalui Tidak ada penghargaan bagi yang menyerah di tengah jalan Hidup adalah penderitaan Karena itu atasilah Cari cara atasi masalah dan tidak larut dalam masalah tersebut Hidup adalah anugerah Karena itu bersyurlah Jika kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Maka bersyukurlah atas seluruh kehidupan yang kita alami Entah saat senang atau susah Sehat atau sakit Untung atau rugi Kita dicipta Tuhan bukan manusia yang bermental kalah Melainkan manusia yang bermental pemenang Kita adalah pemenang dalam setiap pergumulan hidup kita Kemenangan dalam menjalani hidup ini Bukan ditentukan oleh apa arti hidup ini Tetapi siapa yang menyertai kita Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Karena itu kita harus memahami penyertaan Tuhan Dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini Disertai Tuhan bukan berarti bebas dari masalah Adalah pemikiran yang salah Jika seseorang berpikir bahwa bersama dengan Tuhan Tidak akan terjadi masalah Jelas sekali dalam kisah tersebut Murid-murid bersama Tuhan tetapi mereka alami badai Apakah yang dilakukan Tuhan Yesus saat badai datang? A. Tuhan menenangkan badai B. Tuhan menenangkan kita Disertai Tuhan sama halnya Dengan mengizinkan Tuhan memegang kendali hidup kita Menyerahkan kendali kehidupan kepada Tuhan Sama dengan menjadikan Tuhan sebagai kepala atas kehidupan ini Disertai Tuhan menuntut tindakan iman Penyertaan Tuhan bukan berarti kita menunggu lautan menjadi teduh Pintu-pintu terbuka dan jalan diratakan Melangkahlah dengan iman Sebab Tuhan adalah Allah Immanuel yang menyertai kita Allah di pihak kita berarti juga Allah menyertai perjalanan kehidupan kita selama kita berada dan hidup di dunia ini Penyertaan Tuhan membuat kita berhasil dalam pekerjaan dan penyertaan Tuhan membuat kita berhasil dalam perjalanan Karena itu, bangun hubungan dengan Tuhan dan berjalanlah dengan Tuhan yang sanggup menolong dalam segala keadaan Maka hidup kita pasti akan berada dalam kemenangan Ulangan 31 ayat 8 Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu Dia sendiri akan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau Janganlah takut dan janganlah patah hati Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka Sebab Tuhan, Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau Ketika kita berjalan dalam kegelapan Tentu kita harus memiliki lampu penerang supaya kita tidak merabah-rabah dan terjatuh Hal yang sama juga ketika kita berjalan di jembatan yang rusak Tentu kita harus memilih pegangan supaya aman Demikian dalam hidup rohani kita bahwa ketika kita berjalan dalam bahaya dan ancaman Tentu kita harus memiliki penuntun dan pegangan iman Itulah yang kita lihat dalam teks ini Sebelum menyeberangi sungai Yordan Musa menyampaikan kata-kata yang menguatkan seperti yang difirmankan Tuhan Perjalanan memasuki tanah perjanjian bukanlah sesuatu yang mudah Sebab bangsa-bangsa yang diam di negeri itu merupakan bangsa yang kuat dan sangat cekatan berperang Dalam kondisi yang demikian mereka tidak perlu takut dan gentar Sebab Tuhanlah yang berjalan menyertai mereka dan dia tidak akan meninggalkan mereka Itulah sebabnya Musa berkata Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Jangan takut dan gemetar Di awal tahun ini tentu kita masing-masing mempunyai rencana-rencana yang indah Yang akan kita gapai dan tentunya membutuhkan perjuangan dan pengorbanan Mungkin kita akan menghadapi tantangan dan pergumulan yang berat Sementara itu pikiran dan kekuatan kita terbatas Namun demikian kekuatan dan penuntun kita adalah Tuhan yang kita percayai dalam Kristus Yesus Kata-kata dalam firman ini akan menguatkan kita bersama Dialah yang berjalan menyertai engkau Ia tidak akan meninggalkan engkau Oleh karena itu tetaplah berjuang Hadapi tantangan Yakinkan dirimu Jangan kecut dan tawar hati Sebab Tuhanlah yang menyertai engkau Amin Mari kita berdoa sejenak untuk meminta kekuatan Tuhan untuk bekal kita menghadapi tantangan kehidupan Bapak Sorgawi Tuntun dan kuatkanlah kami ya Tuhan untuk menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup ini Amin Kata-kata bijak yang boleh saudara tanam adalah Penyertaan Tuhan adalah kekuatan dalam melanjutkan perjalanan yang penuh resiko dan tantangan Apakah Tuhan mengetahui pikiran kita? Pikiran adalah bagian paling pribadi dari pengalaman kemanusiaan kita Tidak ada orang lain yang bisa mengetahui pikiran kita kecuali kita mengomunikasikannya Sehingga kita cenderung membayangkan bahwa apapun yang kita anggap aman Asalkan tetap ada dalam pikiran kita Namun ada satu pribadi yang selalu mengetahui apa yang kita pikirkan Tuhan mengetahui segalanya tentang kita Dan dia juga mengetahui pikiran kita Tuhan mengetahui pikiran kita tidak peduli siapa atau di mana kita berada Masmur 139 dimulai sebagai berikut Ya Tuhan, Engkau telah menyelidiki aku dan mengenal aku Anda tahu kapan saya duduk dan kapan saya bangun Engkau mengetahui pikiranku dari jauh Tuhan menyelidiki hati dan pikiran manusia Mencari mereka yang hatinya tertuju kepadanya Dua dari sepuluh perintah Allah berhubungan dengan pikiran kita Perintah pertama adalah jangan ada Tuhan lain di hadapan Tuhan Itu adalah masalah hati Perintah kesepuluh memperingatkan kita untuk tidak mengingini apa yang dimiliki orang lain Mengingini juga merupakan dosa pikiran kita Ketika Yesus hidup di bumi Dia mengetahui pikiran manusia dan menjawab bahkan sebelum mereka mengungkapkan pertanyaan mereka secara verbal Dengan cara ini, Yesus memperlihatkan sifat ilahi yaitu kemahatahuan Memang menakutkan untuk menyadari bahwa Tuhan mengetahui pikiran kita Dia mengetahui pikiran-pikiran yang marah Pikiran-pikiran penuh nafsu Pikiran-pikiran dendam Keserakahan yang tersembunyi Dan keinginan yang tersembunyi Tuhan juga mengetahui tentang kerinduan yang tersembunyi Keinginan yang penuh harapan Dan impian pribadi Dan dia mengerti 1 Yohanes 3 ayat 20 Meyakinkan kita bahwa Jika hati kita menyalahkan kita Kita tahu bahwa Allah lebih besar dari hati kita Dan dia mengetahui segala sesuatu Terkadang kita lebih keras pada diri kita sendiri Daripada Tuhan Dia tahu kita adalah manusia lemah Yang terbuat dari kotoran Dan dilahirkan dengan sifat berdosa Jika kita telah menyerahkan hidup kita kepada Kristus Maka kita akan terhibur dengan mengingat Bahwa Bapak kita yang pengasih mengenal kita Lebih baik daripada diri kita sendiri Tuhan mengetahui keinginan kita untuk menyenangkan dia Meskipun kita tersandung dalam hal itu Dalam hubungan kasih itu Kita mempunyai keyakinan untuk berseru Selidikilah aku Ya Tuhan Dan kenali hatiku Ujilah aku Dan ketahuilah pikiran-pikiranku yang gelisah Lihatlah Apakah ada jalan yang salah dalam diriku Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal Kita tidak perlu takut menjadi rentan terhadap pencipta kita Dan tidak ada gunanya mencoba menyembunyikan sesuatu darinya Apapun masalahnya Dia sudah mengetahuinya Dan ingin kita merasa cukup aman Untuk mengungkapkan pikiran kita Kepadanya Tuhan mengetahui pikiran kita Dan dia membantu kita Untuk mengenal diri kita lebih baik Ketika kita membicarakannya dengannya Tuhan mengetahui keberadaan kita Masmur 139 ayat 2 berkata Engkau mengetahui Kalau aku duduk atau berdiri Engkau mengerti pikiranku dari jauh Tak satu detik pun dari seluruh kehidupan kita Yang tidak Tuhan ketahui Seluruh tingkah laku kita baik Yang sudah kita perbuat Maupun yang sedang kita pikirkan Tuhan tahu Itu berarti Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan yang selalu hadir di mana-mana Sehingga kita tidak dapat lari dari hadapannya Oleh sebab itu Kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas kita Saat hidup kita mengalami persoalan Ingatlah bahwa Yesus mengetahui semuanya Dan ia selalu ada bagi kita Dia adalah Immanuel yang selalu beserta dengan kita Kita di dalam situasi apapun Dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian Saat kita mengalami masalah Tuhan selalu memberikan kekuatan Sehingga kita tetap dapat bertahan dalam setiap masalah Tuhan bahkan memberikan penghiburan juga bagi kita Percayalah bahwa setiap persoalan yang terjadi Tidak melebihi kekuatan kita Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik bagi kita Jangan pernah tawar hati Yesus selalu siap memberikan pertolongannya bagi kita Tuhan selalu ada saat kita mengalami kegagalan Dan dia tidak akan membiarkan kita mengalami keterpurukan Namun akan mengangkat hidup kita Yang berikutnya Saat kita mengalami keberhasilan Percayalah bahwa itu bukan karena usaha kita semata Namun karena anugerah Tuhan Sehingga kita mampu memperoleh semua itu Ingatlah bahwa semuanya bukan karena kekuatan kita Sebab kemampuan kita terbatas Oleh sebab itu tetap andalkan Tuhan Dan bersyukurlah senantiasa Begitu pula di saat kita merasa sedih Tuhan juga selalu ada memberikan penghiburan Sehingga kita dapat merasakan sukacita dan kedamaian Jadi jangan pernah merasa sendirian dan larut dalam kesedihan Sebab Yesus selalu bersama kita Begitu juga saat kita berbuat dosa Tuhan mengetahui semuanya Ia mengetahui apa yang kita pikirkan Sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Walaupun kita melakukan dosa di tempat tersembunyi Namun Tuhan melihatnya Kita dapat membohongi manusia Namun kita tidak dapat membohongi Tuhan Sebab Ia adalah Tuhan yang mahatahu Oleh sebab itu Kita harus dapat menjaga apa yang kita perbuat Supaya kita berkenan di hadapannya Karena Tuhan selalu ada bagi kita Kita tidak perlu khawatir Percayalah bahwa pengharapan kita tidak akan sia-sia dan pasti akan ada kemenangan Dalam hidup ini Kita harus dapat menikmati setiap musim yang ada dalam hidup kita Dalam musim apapun yang kita alami Tuhan selalu memiliki rencana Segalanya akan dinyatakan indah pada waktunya Dalam situasi apapun Tetaplah jalani semua bersama dengan Tuhan Maka kita pasti akan menemukan jalan keluar dan mendapatkan hidup yang penuh dengan kemenangan Karena itu Pergunakanlah seluruh kehidupan kita dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan Karena Ia tahu apa yang kita lakukan Tuhan mengenalmu Tema yang akan kita renungkan adalah Tuhan mengenalmu Mengenal adalah pengetahuan tentang sesuatu Kata mengenal bagi manusia berarti pengetahuan tentang seseorang Kalau kita mengatakan saya mengenal si A Berarti kita mempunyai pengetahuan tentang si A Atau kita dapat memberi keterangan tentang si A dalam Yohanes 1 ayat 43-51 Kata mengenal berarti mengenal kekuatan dan kelemahan Mengenal kemampuan dan potensi Kata mengenal juga menggambarkan sifat Allah yang mengenal dan mencintai manusia secara pribadi Dalam kitab suci khususnya dalam Injil Kata mengenal mempunyai tiga arti Yakni pertama mengenal berarti pengetahuan Dalam Matius 17 ayat 12 Yesus bersabda Elia sudah datang Tetapi orang tidak mengenal dia Yesus sudah datang Tetapi minat manusia untuk mencarinya Minat untuk mengetahui tentang dia tidak ada Manusia tetap sibuk dengan dosa dan perbuatannya yang lama Dalam Lukas 23 ayat 49 berkata Diceritakan tentang kematian Yesus bahwa Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu Orang-orang yang mengenal dan mengetahui Yesus dari dekat adalah murid-muridnya Mereka takut kepada orang-orang Yahudi Karena itu mereka bersembunyi Berdiri dari jauh dan melihat segala kejadian penderitaan Yesus Lukas 24 ayat 31 berkata Menceritakan kisah Emmaus Setelah makan bersama Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia Pengetahuan kedua murid Emmaus tentang Yesus ternyata belum cukup dan memadai Karena walau sepanjang jalan Emmaus Yesus mengajar mereka Namun mereka belum juga mengenal dia Mata mereka baru terbuka setelah Yesus memecahkan roti dan makan bersama mereka Mereka baru tahu bahwa itu Yesus Kedua mengenal berarti melakukan kehendak Allah Dalam Matius 7 ayat 23 Yesus berbicara tentang hidup kekal Di mana semua orang akan menghadapi pengadilan terakhir Dan Yesuslah hakimnya Yesus akan bersabda kepada mereka yang jahat Aku tidak pernah mengenal kamu Enyahlah daripadaku Kamu sekalian pembuat kejahatan Yesus hanya mengenal orang yang melakukan kehendak Allah Arti kata tidak pernah mengenal di atas berarti tidak pernah melakukan kehendak Allah Bapak di surga Dalam Yohanes 1 ayat 10 Dikatakan bahwa ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Mengenal di sini berarti tidak mengikuti panggilan Yesus Tidak mau mendengar ajakan Yesus untuk melakukan kehendak Allah Bapak di surga Dalam Yohanes 8 ayat 55 Yesus berkata Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firmannya Mengenal Bapak berarti menuruti firmannya Ketiga Mengenal berarti mencintai Dalam Yohanes 10 ayat 14 sampai 15 berkata Yesus menjelaskan dirinya sebagai gembala yang baik Gembala yang baik mengenal domba-dombanya Dasar pengenalan ini adalah relasinya dengan Bapaknya di surga Antara Putra dan Bapak ada relasi yang penuh Relasi ini diteruskan Yesus kepada murid-muridnya Relasi mereka adalah relasi cinta Karena itu mereka saling mendengarkan secara mendalam Antara Bapak dan Putra ada relasi cinta Ada pengenalan cinta Hanya orang yang mencintai yang bisa memperhatikan dan mengorbankan nyawanya Demi kehidupan domba-dombanya Itulah relasi Yesus dengan manusia Kriteria untuk orang yang masuk ke dalam hidup kekal Hanyalah mereka yang mengenal Allah Bapak dan Putranya Yesus Kristus Mereka itu adalah orang-orang yang mencintai Bapak lewat Putranya Yesus Kristus Dan melakukan kehendaknya Tuhan telah mengenal kita jauh lebih baik daripada diri kita sendiri Ia mengenal segala kemampuan kita Mengenal kekuatan kita jauh lebih baik dari kita sendiri Yang paling penting bagi kita sekarang adalah Percaya akan tugas perutusan Tuhan bagi kita sebagai seorang biarawan Seorang bapak keluarga Seorang ibu keluarga Seorang siswa mahasiswa Seorang guru Seorang petani Dan lain sebagainya Kesadaran itu mendorong kita untuk lebih mengenal Allah dalam hidup kita setiap hari Sehingga hidup kita pun menjadi satu pujian baginya selalu Tuhan telah mengenal kita Maka mari kita berusaha untuk mengenal Dia lebih dalam lagi Dengan berusaha untuk mengetahui kehendaknya bagi diri kita Melakukan kehendaknya Dan mencintainya dalam hidup kita setiap hari Mengenal bukan hanya yang asal kenal Mungkin Nathanael tidak akan terkejut ketika Yesus mampu menebak siapa namanya Tapi Batin dan nalarnya terusik tatkala Yesus yang dia anggap rendah itu Ternyata mengenal Dia sungguh Luar dan dalam Mengenal apa yang Dia lakukan yaitu sepanjang hari merenungkan kitab di bawah pohon arah Begitulah pekerjaan seorang pembelajar Taurat hari demi hari Bahkan mengenal bahwa Dia meragukan latar belakang Yesus karena ingin sesuatu yang otentikata wasli masuk dalam kehidupannya Karena itu Yesus menyebutnya Israel yang sejati Perjumpaan Simon, Andreas, Filipus dan Nathanael digambarkan begitu pribadi dan istimewa Ini yang tidak kita temui dalam ketiga Injil Kecuali Yohanes Tanda yang menjadi awal penyingkapan untuk hal selanjutnya memenuhi Injil ini Termasuk dalam hal Yesus memilih murid-murid yang pertama Yesus mengenal Nathanael lebih dulu Sama seperti Dia mengenal kita lebih dulu Karena Dia begitu mengenal Nathanael sama seperti Yesus mengenal kita Jadi, kita bisa percaya sepenuh-penuhnya dan sungguh-sungguh pada Dia Yang menjadi perbedaan sekarang adalah Respon kita ketika Yesus mengenal kita Ada yang masih tertutup matanya oleh selubung yang samar-samar Ada yang menerima kasih Kristus Ada yang menolaknya Digambarkan lagi Bahwa kaum agamawan Yahudi yang merasa bahwa mereka sungguh-sungguh Yahudi Menolak Yesus karena mereka tidak mampu melihat dan mengenal siapa Yesus sebenarnya Nathanael berhasil mengenal Yesus dan percaya padanya Bukan hanya itu Dia menyerahkan seluruh percayanya pada Yesus yang disebutnya Bapak Anak Allah Percaya pada Tuhan selalu diikuti dengan kesediaan melakukan semua kehendaknya dan menyerah pada Dia Yesus mengenal kita Tahu isi hati kita Tahu Apa yang menjadi kerinduan hati kita Kasihnya menembus sampai di relung hati Itu yang membuat Filipus dan Nathanael begitu terpana Apakah kita masih akan menutup pintu hati kita Semua yang mengenal Tuhan Membuka hatinya bagi Tuhan Selama batin dan mata kita tertutup padanya Seberapa jauh dan hebat dia berkarya Hidup kita tidak akan berubah Kita hanya akan jadi orang-orang bebal dan keras kepala yang susah untuk bertumbuh Maka kita tidak akan memperoleh berkat darinya Nathanael mengajar kita bahwa orang yang paling pintar sekalipun tidak akan terlalu sulit untuk percaya pada Allah dan kuasanya Jika dia mau mengenali Yesus lebih dekat Kita mau meluangkan waktu sedikit untuk bercakap dengan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan Meski, ada banyak orang menyerah terbuka pada Tuhan Karena Tuhan terlalu misterius dan ada banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab Nathanael nampaknya terkejut karena Yesus ternyata mengenalnya Padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya Yesus menunjukkan kuasanya di sini Bahwa dia sudah mengetahui Nathanael bahkan sebelum Nathanael menyadarinya Nathanael semakin diyakinkan dengan kenyataan Yesus ini bahwa dia memang berasal dari Allah Kalau selama ini Nathanael hanya mendengar dari orang lain Sekarang dia melihat sendiri dan membuktikan sendiri bagaimana sosok dan kuasa Yesus Tapi Yesus membawa Nathanael ke arah hal-hal yang lebih besar dari apa yang dirasakannya saat itu juga Di sini Yesus memberi penekanan pada kemahakuasaan anak manusia yang adalah dirinya sendiri Dan Nathanael harus meletakkan kepercayaannya atas kenyataan itu Bukan hanya pada apa yang dilihatnya sesaat pada waktu itu Oleh karena Yesus mengenal semuanya Maka apabila kita merasa sudah bertemu dengan dia Maka hasilkanlah buah-buah kebajikan Hasilkanlah buah-buah yang jujur yang tidak dibungkus dengan manis padahal penuh kepalsuan Berbagi sukacitalah dengan sesama Dan ajaklah orang lain ke jalan kehidupan lewat pertemuan dengan Yesus Dengan melakukan ini Maka kita mampu melihat hal-hal besar Seperti yang dikatakan Yesus kepada Nathanael di ayat 50b dan 51 Yaitu bahwa anak manusia berasal dari Allah dengan penuh kuasa sekaligus membawa kehidupan Karena itu Hasilkan buah dan karya yang terbaik sebagai bukti kita telah mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita Selamat berkarya untuk Tuhan Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan Doa saya menyertai saudara sekalian Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan Tuhan Yesus menyertai senantiasa Tuhan memberkati Amin Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses Sebelum kita memulai aktivitas hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga Terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya Tidak pernah jemuh menolong sesama Selalu ramah dan tahu terima kasih Menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku Semua ini saya sampaikan kepadamu Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami Allah, Bapak kami Kami bersyukur kepadamu Bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih Dengan riang, rajin dan jujur Terima kasih, Tuhan Amin Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Bapak kami yang baik Kami mengucap syukur dan berdoa Amin Biarlah firman Tuhan Menjadi pengingat untuk kita semua Bahwa tuntunan dari roh kudus Akan selalu memberi jalan keluar Bagi setiap permasalahan hidup kita Dan memberi kedamaian di hati kita Amin Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya Shalom Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dimanapun berada Mari dukung kami Tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar anda Saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!